Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, Etijen Kami berdua mau mengumumkan sesuatu yang penting Sebenarnya hal ini sudah lama terjadi Dan ya baru sekarang kita berdua Dan bahkan bertiga ya sama anak kita yang ada di perut Kita mau mengungkapkan hal ini Dan hal ini sudah lama sebenarnya Tapi baru hari ini kita berani untuk mengungkapkan ke Etijen Bahwasannya Sebenarnya berat ya Ya, berat banget kita menyampaikan ini Bahwa kita sebenarnya sudah pisah ranjang Sudah lama kita pisah ranjang Dan Tapi tetap hubungan kita baik Hubungan kita baik, silaturahmi kita baik Kita saling menyayangi, mencintai Jadi, mohon maaf Sekali lagi ya sebesarnya Kita berdua harus sampaikan ini Ya Sudah kira-kira berapa lama ya Kita sudah pisah ranjang ya Lumayan lama Lumayan lama ya Ya udah, jadi sebenarnya Hal ini sebenarnya harus Gak harus juga disampaikan ke Etijen ya Tapi ya Bagaimana lagi kita gak mau berbohong Bahwasannya memang kita berdua Bahkan sama Anak kita yang dalam perut ini Yang sekarang Bilis dan hamil 7 bulan Ya kita Sudah kita pisah ranjang ya Bahkan Anak kita juga Sama udah pisah ranjang juga Jadi Sekali lagi Kita Minta maaf yang sebesar-besarnya Kepada Semuanya Ya kita harus sampaikan ini Ada yang mau kamu sampaikan gak Bunda Nah Lalu kamu sampaikan aja Ada yang boleh sampaikan juga Ya kalau kamu Mau bicara silahkan bicara gitu Mungkin alasannya kenapa Kita pisah ranjang Kamu aja yang jelasin Hah? Kamu aja yang jelasin Ya tadi aku udah sering ngobrol Udah sering ngomong Kamu dong sekarang Kamu dong ngomong dong Kamu udah jelasin Ya tapi aku belum Jelasin detail banget Itu baru cuma ngasih tau aja Bahwa kita udah pisah ranjang Udah lama Kamu jelasin Ya benar Kita udah pisah ranjang Ya mungkin kamu bisa sampaikan alasannya apa Kenapa kita bisa ranjang Terus Kamu lah pasti yang lebih tau Kenapa Ya aku Jujur aku Berat aja nyampainya Mungkin kamu bisa Nyampain Setelah yang kamu menyampaikan pada Sepata dua kata Ke netizen Udah Kenapa kita bisa Bisa ranjang Kamu aja yang jelasin Ya Kan kamu tau juga Yang terjadi Kamu juga berat dong Berbicara Nanti aku takut Nanti aku takut Nanti aku takut Kita salin netizen lagi Kan ada aku juga Coba lah Sekali-sekali kamu Bicara lah Kenapa kita bisa-bisa ranjang Bunda Ya silahkan Ngobrol Bicara Udah kok Itu netizennya nungguin tuh Waduh Mereka pengen tau gitu Kenapa kita bisa ranjang Terus Itu cukup lama Ya mungkin Mereka juga kaget kan Kenapa Kayaknya Bunda Billy gak Bisa menjelaskan Ya sebenarnya kita juga Gak pengen Yang terjadi Ya kita Ya pokoknya Sekali lagi Kita minta maaf Kepada Netizen Semuanya Ya kalau kita ada Salah-salah kata Salah-salah perbuatan Yang jelas Ini vlog pertama kita Berdua Dan mungkin kita akan Terakhir ngebahas ini Soal pisar ranjang Karena akan kita Ungkapin Alasannya apa Gitu ya Dan Jujur Berat sih ini Kita mau sampaikan Karena Ya udah Tapi Karena kita udah Teranjur berbicara Di ruang publik Soal kita bisa ranjang Kita akan sampaikan Sekali lagi Kita minta maaf Ya udah Kita jelasin Yuk Netizen Yuk Yaudah Netizen Kenapa kita Terus ranjang Eh mudah Kita jelasin Udah kamu Jangan sedih Ya Jadi Netizen Sekarang Kita akan jelasin Kenapa Kita sampai Bisa ranjang Emang gak bisa Diru bangun ya Ya udah Kita akan jelasin Ya Kenapa kita Bisa-bisa ranjang Ya karena Ya karena emang kita Gak punya ranjang Kita tidurnya Di bawah Karena takut jatuh Kalau misalnya Ranjangnya tinggi Jadi Ya itulah Perasaan Disini bundah Kita bisa ranjang Dan Semoga netizen Bisa mengerti Ya Sekali lagi Mohon maafkan Erbatin Ya Ya udah Inilah Kenyataannya Kita gak punya Ranjang Jadi Cuman punya Ini doangnya Kasur Ya kalau ada yang Mau endorse Silahkan Ya Buat kasur bayi Boleh Boleh bundah Boleh banget Insya Allah boleh Doain ya Tuh Tartar di pojokan Kalau ada yang mau endorse Ya Ya udah bundah Ada yang mau disampaikan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat selalu Bahagia selalu ya Halam sehat susah Sari kata